. Sheikh Ahmad Shatibi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Ajangan Gentur. Beliau adalah salah satu ulama besar yang berasal dari Tanah Pasundan Jawa Barat. Tepatnya berasal dari di Desa Gentur, kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Mama Ajangan Gentur, beliau adalah ulama rujukan para Ajangan Jawa Barat, yang hidup paru pertama, pada abad ke-20. Tidak heran jika kemudian keturunan dan santri-santri beliau banyak tersebar, dan kemudian menjadi ulama besar. Sahabat Muslim, mari kita ulas jejak perjuangan beliau, pada saat pergi menuntut ilmu. . Dari Syaih Ahmad Ahmed, atau Mama Cima Subgarut, bin Syaih Muhammad Rusdi. Waktu saya mengunjungi Mama Gentur, beliau mengisahkan. Dulu ketika Mama menginginkan punya ilmu yang besar, tapi Mama bingung, memilih guru untuk ngaji ke mana. Akhirnya Mama berangkat ziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar ala Idrus, atau Wali Luar Batang Jakarta. Di situ Mama membaca syolawat sebanyak 4.444 kali, dan tamat sebanyak 44 kali dalam waktu delapan bulan. Kemudian Mama bermimpi ketemu dengan Wali Luar Batang dan berkata, Kalau kamu benar-benar mau punya ilmu yang besar, segeralah pergi ke daerah Garut. Kemudian Mama Ajengan Gentur berangkat, dan mencari guru, untuk menuntut ilmu ke daerah Garut. Berangkatlah Mama Ajengan Gentur, ke daerah Garut, dan sampailah di pondok pesantren Kresuuk. Pada saat bertemu Mama Ajengan Kresuuk, Mama Kresuuk berkata, Kalau ananda mau punya ilmu yang besar, besok Mama antar ke paman Mama. Yaitu Pangersa Mama Ajengan Muhammad Adzroi di Bojong. Sebab pada waktu sekarang ini, para sepuh yang punya ilmu yang besar di tiap kabupaten, Kebanyakan yang nyantri ke paman Mama, yakni Mama Ajengan Adzroi. Lalu Mama Ajengan Gentur, menginap semalam di Kresuuk, Kemudian besoknya berangkat, dan diantarkan ke pesantren Bojong. Diceritakan, begitu masuk pesantren Bojong. Mama Ajengan Gentur disumpah, kalau beliau tidak mempunyai ilmu sihir. Kemudian Mama Ajengan Gentur, melaksanakan sumpahnya, Bahwa beliau tidak mempunyai ilmu sihir. Kemudian barulah beliau diterima menjadi muridnya Mama Bojong. Pada saat mondok di Bojong, Makanan yang biasa beliau makan di pesantren, Cukup dengan talas, yang dicuilkan ke dalam sambel rowaye. Tidak pernah makan yang enak, atau dengan rupa-rupa makanan. Lalu ketika mendapati masalah kitab yang susah difahami, Mama Ajengan Gentur menghadiahi mualifnya, Dengan makanan dan aurot syolawat. Hanya dalam waktu 40 hari di pondok pesantren Bojong, Mama Ajengan Gentur, sudah menghafal kitab Yakulu, Kailani, Imriti, Alfiyah, Samarkondi, dan Jauhar Magnun. Adapun keunggulan dari pesantren Bojong Garut, Pada waktu itu adalah, Para santri yang sudah belajar dua tahun, Biasanya sudah jadi al-alim. Namun Mama Ajengan Gentur, Menetap di pesantren Bojong, Hanya sampai satu tahun saja, Karena disuruh oleh gurunya Mama Ajengan Ajroi, Menemani Kiai Muhammad Rusdi, Untuk berguru kepada Mama Ajengan Sujai, Di Gudang Tasikmalaya. Mama Ajengan Rusdi dan Mama Ajengan Gentur, Keduanya merupakan santri Mama Bojong, Atas perintah gurunya, Selanjutnya berangkatlah keduanya ke pesantren Gudang Tasikmalaya. Menurut penuturan Mama Gentur, Ketika Mama Ajengan Gudang sedang mengajar di hadapan Kiai Rusdi, Dagu dan badan beliau gemetar, Dikarenakan sungkan akan ilmunya Kiai Rusdi, Bahkan Mama Gudang berkata kepada Mama Gentur, Katakan ke Kiai Rusdi segeralah mukim. Bukankah Kang Ajroi pun sudah menyuruhnya, Dan sudah ada dalam ridho guru. Kemudian Mama Gentur, Menyampaikan amanat dari gurunya Mama Ajengan Gudang, Kepada Mama Ajengan Rusdi, Namun tetap saja, Ayah dan kakenya Ajengan Rusdi, Belum menyetujuinya. Kemudian setelah mondok di Mama Gudang, Ajengan Rusdi melanjutkan mondoknya Ke Sheikh Muhammad Syohehbuni Kasih Cianjur, Yang disebut Badul Ihwan oleh Sheikh Ibrahim Al-Bajuri Dalam Kitab Tizan. Sheikh Muhammad Syohehbuni Kasih Cianjur, Dan Mama Adzloi Bojong, Adalah teman sepondok sewaktu ngaji Di Sheikh Ibrahim Al-Bajuri. Sedangkan Mama Gentur terus mondok di Gudang Tasikmalaya, Hingga sembilan tahun lamanya. Waktu mondok di Mama Gudang, Mama Gentur pernah ziarah ke makam Gegermanah. Sebelumnya beliau puasa dulu 40 hari, Selanjutnya baru berangkatlah ke Gegermanah. Pada saat mendatangi juru kunci makam, Mama Gentur disambut di rumah Kunchen, Kemudian Kunchen tersebut bertanya, Perihal maksud dan tujuan. Mama Gentur menjawab, Hendak tabaruk ziarah ke makam keramat. Kemudian diantarlah beliau ke makam keramat tersebut. Sekitar jam 4 subuh, Mama Gentur selesai dan pulang dari makam. Lalu kembali ke tempat Kunchen dan Kunchen tersebut menjamunya. Selesai makan, Mama Gentur bertanya kepada Kunchen, Mang, malam tadi ada hujan gak kesini? Ah gak ada, jawab si Kunchen. Memangnya, ada apa ajangan? Waktu saya ziarah tiba-tiba ada hujan yang besar sekali, Lalu ada petir disertai angin yang sangat kencang. Saya melihat pohon yang amat besar menunduk-nunduk ke tanah, Seperti mau runtuh. Lalu Kunchen tadi bertanya lagi, Terus ada apa lagi ajangan? Mama Gentur menjawab, Saya tidak sanggup menceritakannya. Di malam itu kata penduduk kampung, Terdengar suara ayam berkokok yang terdengar jelas oleh semuanya. Sedangkan di kampung itu tidak ada yang punya ayam yang berkokoknya seperti itu. Semuanya kaget kemudian menyelidiki dari mana asal suara ayam itu, Dan setelah ditelusuri, Ternyata mereka yakin suara itu berasal dari bukit, Tempat makam yang disiarahi oleh Mama Gentur. Mama Ajengan Gentur, Setelah sembilan tahun mondok di Mama Gudang Tasikmalaya. Selanjutnya beliau berangkat ngaji ke Mekah, Yakni ke Sheikh Hasbullah. Diriwayatkan, pada saat di Mekah, Mama Ajengan Gentur mengaji kepada Sheikh Hasbullah. Suatu hari Sheikh Hasbullah berkata kepada murid-muridnya, Besok hari Rabu, kita akan mulai ngaji kitab Tufatul Muhtaj. Tapi sebelumnya, kalian mutalah dulu kitabnya. Lalu hasil mutalahnya, tuliskan dalam buku masing-masing. Besok semua harus hadir, dan bawalah hasil tulisan tersebut. Esok harinya Sheikh Hasbullah memeriksa buku-buku muridnya. Ketika melihat buku tulisan Mama Gentur, Sheikh Hasbullah tertegun, Kemudian beliau memisahkan buku Mama Gentur, Dan melanjutkan pemeriksaannya. Setelah selesai, Sheikh Hasbullah berkata, Ngaji Tufah batal, sebab gak pantas Shatibi ngaji kepada saya. Bahkan seharusnya saya yang ngaji ke Shatibi. Perihal yang belum saya mutalah, tetapi dalam buku Shatibi sudah ada. Saya gak sanggup mentaswirkan kitab di hadapan Shatibi. Akan tetapi semua muridnya, termasuk Mama Gentur, meminta untuk diteruskan, Barulah Sheikh Hasbullah bersedia, walaupun hanya lafaznya sampai tamat. Kata Mama Gentur, ilmu yang dipakai mutalah kitab Tufah tersebut, Adalah sebagian ilmu yang diterima Sheikhuna Bojong. Inilah ciri, alamahnya Sheikhuna Bojong Garut. Sewaktu di Mekah, Mama Gentur suka sholat di depan Baitullah. Dan para askar sudah pada tahu, dan memberi isyarat kepada jamaah yang lainnya. Supaya ada tata hormat kepada beliau, sembari berkata, Hadzah, Ulamaul Jawa. Setelah sekian lama di Mekah, kemudian Mama Gentur, Melanjutkan tolap ilmunya ke Mesir. Namun ulama Mesir berkata, Sudah tidak ada guru lagi untuk Ahmad Shatibi. Namun ada ulama ahli kiroed Quran, yang berasal dari Nusantara. Beliau bermukim di Mekah, dan berasal dari Pulau Bawean. Selanjutnya mereka saling bertukar ilmu. Mama Gentur memuturkan ilmu mantik, Sedangkan ulama Bawean, menjelaskan ilmu kiroed. Mama Ajengan Gentur. Beliau bermukim di Mekah, selama tiga tahun. Suatu hari, ada utusan dari Sheikh Muhammad Shoheh Buni Kasih Cianjur. Amanatnya, katakan kepada Shatibi, Segeralah pulang, kemudian mukim di Cianjur. Sebab di Tatar Pasundan, Sudah tidak ada lagi yang kuat untuk menjadi pemimpin, Dan tauladan dari pengamalan ilmu yang sebenarnya. Kemudian Mama Gentur pulang ke Cianjur. Dan melanjutkan tolap ilmunya kepada Sheikh Shoheh Buni Kasih. Selanjutnya Mama Gentur mukim di Gentur. Diriwayatkan, semasa hidupnya, Mama Gentur hanya sekali makan mewah. Yakni makan dengan pepes burayak, Atau pepes ikan kecil. Itu pun dari empang beliau sendiri. Lalu satu waktu, Tidak biasanya ikan kecil itu berkembang menjadi banyak. Akan tetapi, beliau memanggil pekerjanya agar kolam itu dilubangi. Tujuannya supaya kanikan itu pergi dari kolam. Alasannya, takut jika itu menjadi istidroj, lupa diri. Beliau mengatakan, Saya sadar diri, belum bisa ibadah. Masya Allah, begitu tawadunya beliau. Selebihnya beliau tidak pernah makan enak, Sebagaimana keadaan beliau, Sewaktu nyantri di pesantren. Diriwayatkan, beliau pernah diundang makan-makan Oleh saudagar kaya raya di Cianjur. Segala makanan dan minuman disediakan. Namun yang beliau makan, Hanya sedikit nasi, Yang dicuilkan ke garam saja, Begitulah menu beliau makan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!